Hai Assalamualaikum, hari ini saya ngerjain kue ulang tahun dengan tema hulk Jadi ini konsepnya, seakan-akan seperti hulknya keluar dari dalam kue gitu Desainnya cukup unik ya Dan di bagian depannya kita membuat seperti tembok yang retak-retak gitu Keren sih ini desainnya Cara menekornya juga gak begitu susah Yuk kita simak ya Baskai kue ulang tahun ini ukuran 20 cm Untuk melihat resepnya nanti saya akan sertakan link videonya di kolom deskripsi Seperti biasanya, saya cover dulu kuenya dengan buttercream putih Agar hasilnya lebih simetris dan lebih rapi Dan saya selalu potong kuenya jadi dua layer cake Dan di bagian tengahnya biasanya saya kasih coklat dan selai strawberry agar rasanya lebih enak Pertama-tama kita bikin motif seperti tembok yang retak-retak gitu ya di bagian depan Caranya seperti ini, kita semprotkan buttercream warna hitam di area tembok yang kita inginkan Untuk letak dan model temboknya Terserah kalian aja ya, bebas Mau yang seperti gimana Lalu kita haluskan menggunakan scraper seperti ini Saat menghaluskan jangan terlalu ditekan Agar buttercreamnya tetap timbul seperti ini Kemudian kita siapkan tusukan sate Untuk membuat motif batu batanya Kenapa kita menggunakan tusuk sate Agar membuat motifnya, motif garis seperti ini bisa lulus ya Lebih mudah dan hasilnya tentunya lebih rapi Kita bisa pertegas lagi ya garisnya menggunakan ujung tusuk sate Agar garis-garisnya lebih terlihat gitu Jadi ini salah satu cara membuat garis horizontal Agar hasilnya bisa lurus dan rapi dan tentunya lebih cepat Kemudian kita bikin garis vertikal sehingga menyerupai motif batu bata ya Caranya cukup mudah kan Kalau kita tahu gimana triknya agar mendekornya lebih mudah dan lebih cepat Nah setelah selesai kemudian kita siapkan buttercream yang sudah diwarnain dengan warna hijau ya Sesuai temanya yaitu hook Yang akan kita gunakan untuk meng-cover seluruh bagian kue Masukkan buttercreamnya ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah saat diaplikasikan di atas kue Kita semprotkan buttercreamnya pada permukaan kue Tapi jangan sampai menutupi motif batu bata yang kita buat tadi ya Kayak gini Terima kasih telah menonton! Nah setelah selesai kemudian kita haluskan permukaan kue menggunakan scraper seperti ini ya Kenapa saya selalu menggunakan scraper? Karena lebih cepat dan hasilnya lebih rapi tentunya Untuk bagian depannya kita pelan-pelan aja Karena agar tidak merusak bagian motif batanya Jadi bagian hitamnya yang batu batanya jangan sampai tertutup dengan buttercream hijaunya ya Kita ratakan seluruh permukaan kuenya sampai benar-benar halus dan rapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah kuenya rapi sekarang saatnya kita menghias Di sini saya pakai patung mainan Patung mainan hook ya Ini saya belinya di Shopee Atau kalian bisa cari di marketplace yang lain Banyak dijual di sana Harganya juga murah dan terjangkau Sebelumnya kita lakban dulu ya Kaki hooknya yang bagian bawah Karena ini konsepnya hooknya keluar dari dalam kue gitu Jadi sebagian kaki hooknya kita masukkan ke dalam kue Caranya seperti ada di dalam video ini ya Kalian bisa simak Oh iya teman-teman terima kasih ya yang sudah subscribe Dan bagi yang belum kalian bisa subscribe Agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya dari kita Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Nah setelah kuenya rapi sekarang kita taburi dengan biskuit Oreo yang sudah kita hancurkan ya Kita bisa pakai biskuit Oreo atau biskuit apapun Tapi saya sudah bandingkan Untuk biskuit yang warnanya hitam banget Kita bisa pakai biskuit Gorio-Rio Ini warnanya lebih hitam daripada biskuit Oreo Jadi hasilnya lebih cantik Dan lebih bagus Kemudian kita siapkan glitter warna emas Untuk menghias batu batannya agar lebih cantik Dan lebih elegan Dan lebih tegas lagi ya garisnya Jadi lebih kelihatan gitu Kemudian kita hias lagi Disini saya hias dengan bintang-bintang gitu Bintangnya dari fondant Kemudian dari coklat yang dicetak Atau hiasan apapun ya Terselah kalian Bebas aja sih hiasannya Untuk namanya Saya bikin manual ya Dari coklat Caranya bikin huruf-huruf namanya dulu Dari coklat kuning gitu Lalu masukin kulkas Agar coklatnya mengeras Kemudian kita tepelkan pada background Yang kita bikin dari coklat juga ya Untuk angkanya juga kayak gitu ya Bikinnya sama Nah jadinya seperti ini Nah jadi dekwe ulang tahun Hulk Dengan model yang unik Dan keren banget ya Yang pastinya disukai banget nih Sama anak-anak Model ini cukup mudah Dan gak terlalu rumit Untuk mengerjakannya Semoga menginspirasi ya Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa subscribe Like dan share Semoga bermanfaat Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax